Assalamualaikum Waalaikumsalam Dimana kak? Aku udah nyampe, kamu dimana? Aku juga udah sampe Dimana sih? Ah iya iya, oke Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Macet gak? Alhamdulillah gak Good, good, good Langsung dalem ya Panas Banget Mau dimana? Disini ya Oke Ih lucu banget loh ini Iya bagus ya Kemas 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 Itu juga cangkir Cangkir gitu Kamu tadi dimana sih? Aku dari rumah Oke Ini ada apa? Kan kita kangen-kangenan Silaturame Kamu masih ngurusin kajian-kajian kan? Masih dong Sebenernya aku pengen tanya ya Kan kita bener-bener baru deket Gara-gara kajian musyawara Kamu kan hijrahnya lebih baru dibanding aku Iya aku 2016 2016 Iya Kok kamu bisa ambil keputusan untuk ngurusin kajian sih? Sebenernya kalau untuk ngurusin kajian itu Musyawara itu udah ada dari tahun 2012 Awalnya Karena memang kita syuting bareng sama Duda Kamu nya atau Dimas nya? Berdua Kita syuting berdua sama Duda juga Terus pas sudah mau bungkus Sempet bilang lah Kita itu yuk Kayak bikin suatu perkumpulan atau apalah Yang supaya akhirnya kita bisa ketemu lagi nih Kita arisan kan? Iya Ngal syuting-syuting gitu Terus terus Kalau arisan kan kayaknya kalau cowok-cowok kan gak mungkin Kayaknya apa ya yang seru gitu Akhirnya Dimas bilang yaudah deh kita bikin kajian aja yuk Khusus untuk halangan teman-teman pekerja seni Berarti idenya awal dari Dimas? Iya Awal dari Dimas Disambut sama Duda Iya Karena memang segiroh lah ya mereka Kan sama Oke Yaudah deh kita coba undang teman-teman rata-rata di PH itu Ya kan Ya udah Awalnya dari situ Dari rumah ke rumah Dari rumah ke rumah Cuma memang agak bebannya Buat aku sih Terutama yang undang Yang diundang ibaratnya 50 orang Yang datang cuma 5 orang Serius 50 orang diundang? Iya pokoknya banyak banget kan Kak Ya teman-teman lah ya Teman-teman pekerja seni Teman-teman pekerja seni Yang aku yang datang Gitu-itu lagi ya Aduh kok aku udah mulai agak capek ya gitu kan Sampai yang Aku capek nih kalo misalnya kayak gini terus-terusan gitu kan Cuma Dimas selalu bilang Ya kamu inget aja Ini sebagai pahala kamu Amal jariah kamu Oh yaudah gitu kan Dan sekarang Alhamdulillah makin Besar Rame banget Terumbutan sekarang Makin besar tantangannya pun juga makin besar Suka ini gak sih Din Kamu suka di komentarin yang gak enak-enak Kok milih-milih sih yang diundang cuma mereka-mereka aja Atau Kenapa sih gak dibikin buat umum Kenapa sih gini gitu Kok ustadznya gitu Kalo yang sering komen itu adalah orang-orang Apa kita harus jadi artis dulu ya Supaya kita bisa Itu paling sering Itu sering banget Supaya kita bisa ikut kajian musawara gitu kan Terus akhirnya kita berusaha untuk kasih tau adalah Kita bikin kok taklik akbar untuk memang untuk umum gitu kan Karena memang kita jelasin dari awal Semua bener-bener kita jelasin kalo memang Ini loh sebenernya awalnya buat siapa dan untuk siapa gitu Karena memang kita melihat temen-temen kita tuh kan punya potensi Kita minta mereka juga syiar ke orang-orang Yang tujuannya adalah Siapa tau gara-gara dia ngefans sama siapa Ngeliat dia hijrah orangnya jadi ikut hijrah gitu kan Jadi kan pahala buat temen kita juga Terus udah gitu ustadznya keren-keren ya Iya Masya Allah ya Suka bikin orang Masya Allah ya Ulama-ulama ini bener-bener memberikan ilmu dengan begitu tulus Yang aku seneng dari musawarah adalah Kalian mengajarkan kita untuk kita harus menghormati guru Dan ada adabnya di dalam kajian Menurut kamu itu sesuatu yang hilang gak sih saat ini? Menurut aku kayak menggampangkan atau apa gitu kan Karena mereka kalo booking ustadz ya cuma lewat whatsapp atau telepon Harusnya? Yang kita lakuin adalah kita samperin ustadznya Tugas yang nyamperin ustadz itu adalah laki-lakinya Dan memang link ustadz itu kita semua dapet dari Wisnu kan Jadi kayak Abdul Somad kita samperin Abdul Somad ke Pekanbaru Ustadz Adi kita samperin ke Bekasi Ada usahanya ya Kita bener-bener usaha sampai yang Mungkin ustadz juga ngerasa Aduh nih anak apa sih gitu kan Mungkin karena ustadz ngeliat kita semangatnya seperti itu Ustadz pun akhirnya Oh ini anak-anak ini semangat nih Pengen belajar Kamu sering diginiin gak sih sama orang Ini si Dewi ini tambah bayi tambah soleha Pasti gara-gara suaminya Jadi sebenernya kamu sama Dimas siapa yang follow siapa? Aku follow dia Jadi memang aku kenal dia itu kan tahun 1999 Berapa kali ketemu yaudah gitu Terus tiba-tiba pas syuting ketemu ternyata Eh nih orang kok beda ya gitu Beda banget menurut aku dari teman-teman pekerja seni yang lain Iya Dan akhirnya? Dan akhirnya memang dia pun Memang sebelumnya dia sempet deketin aku gitu Cuma aku, oh enggak, aku enggak bisa gitu Kayak gitu Aku lagi sibuk skripsi Beda Kalau sekarang Kita kan sudah melewati proses Sudah pakai hijab Itu adalah fase yang mudah atau enggak? Karena beda-beda nih Kalau dibilang mudah sih menurut aku enggak gitu ya Karena memang semua benar-benar proses banget gitu Awal aku nikah aja Langsung dibilang Oke Kamu Enggak boleh pakai baju kayak gini ya Dan setiap aku mau keluar Aku pasti nanya Gimana baju? Gitu kan Aku pasti selalu nanya Aku pakai ini gimana? Gitu kan Kamu nanya sama Dimas? Iya Kayaknya enggak deh Fashion police ya Sama kayak Agus Jadi aku bilang oke Dari situ aku ngerasa Oh iya ya Berarti kamu pakai hijab karena Dimas? Enggak Dia enggak pernah maksa aku untuk pakai Berarti sendiri ya Aku sendiri Cuma dia setiap kajian Insya Allah istri aku cantik loh Kalau pakai hijab Yaudah lah didoain aja dulu Gitu kan Dan aku enggak mau tuh Kalau aku pakai jilbab Nanti malah aku masih Ghibah Aku masih ada perasaan Ini itu Gitu kan Tapi ternyata memang dengan proses Akhir aku belajar Aku tahu nih Kalau kita pakai hijab Akhlak kita enggak bagus ya Jangan perasa lain hijabnya Aku ingat waktu kamu bilang Kak Kamu kangen syuting enggak? Kamu kangen kerja enggak? Kangen nyanyi enggak? Dan aku bisa lihat waktu kamu bilang Aku kangen loh kak Kadang-kadang Dan sempet Sempet nangis loh aku Sempet nangis Iya Itu lebay sih Kalau dibilang aku kangen syuting Aku kangen banget gitu kan Sampai sekarang? Masih kangen? Karena aku sempet kangen banget nyanyi Tapi sekarang udah lewat Sekarang aku biasa aja Kalau sekarang apa sih? Kalau mau syuting Oke tapi Persyaratannya Aku maunya Berdua ya Kalau enggak aku enggak mau Karena aku juga mikir gini Apa yang udah aku belajar sekarang Gitu kan Aku agak-agak melun Gimana? Kalau dulu kita syuting Kita mikir Oh iya Kita syuting Apa yang kita Dikasih ke penonton gitu kan Itu jadi Tunggu ya? Tarik nafas Itu jadi dosa jariah kita kan Kalau ingat dulu Kayaknya kalau aku syuting Masih kayak gitu gitu ya Kayaknya aku ngasih contoh Ke penonton tuh nggak bagus gitu Jadi aku sekarang juga mikir Aku nggak bisa ngasih kayak gitu lagi Dengan memang Semakin kita bertambah ilmu Ibaratnya kita bertambah ilmu Kita jadi tahu Itu dosa jariah loh Gitu kan Aku suka mikir ya Allah Apa sih yang dulu aku suka pakai Akhirnya orang-orang jadi ngikutin Ya kan? Kayaknya lebih mini aku Deddy Ya Allah Dan sekarang yang aku lakuin adalah Insya Allah mudah-mudahan jadi Pahala jari aku Gitu kan Dengan ngurusin kajian Apa segala macem gitu Ya Akhirnya kalau untuk masalah syuting Aku mikirnya gitu Aku nggak mau nanti Di saat aku syuting Aku Udah begini Aku ada adegan Romance sama lawan main Nanti dicontoh sama orang Kalau sekarang Din Hmm Makna hidup buat kamu apa? Ini dalem nih Iya 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 Coba keluarkan ilmu-ilmunya Dan kajian-kajian yang sudah kamu lewati Makna hidup buat aku ya Yang pasti yang kita udah tahu ya Kak Kita itu kan memang diciptakan sama Allah Untuk hidup di dunia ini kan Salah satunya dan wajibnya adalah Kita harus ibadah Sebenernya ibadahnya itu pembekalan untuk kita nanti Di saat akhirat nanti kan Jadi ya Bukan berarti kita juga nggak boleh mikirin dunia Kalau menurut aku gitu kan Kita juga tetep Sosialisasi juga harus tetep kita jalanin Tapi prioritas utama adalah ya Beribadah Buat pembekalan Akhirat nanti Dan aku pun juga nggak tahu Kita juga nggak pernah tahu ya Kalau aku pribadi Kita nanti akan masuk surga atau enggak gitu kan Itu merat banget ya Tapi ya Kita sebagai manusia Aku lebih berusaha untuk Oke aku Berusaha untuk melakukan Akhirnya aku jawabnya itu Lebih Kalau aku sih lebih ke arah ibadah Dan bersyukur dengan apa yang Yang udah Allah kasih buat kita Kalau aku lebih kesitu Kadang-kadang kan kita selalu Stress Atau selalu berusaha lebih Mengejar yang namanya rezeki Jodoh Kekuasaan Padahal itu kan udah diatur sama Allah kan Rezeki nggak mungkin ketuker Jodoh juga udah pas di Dini dan Dimas Nggak mungkin Dini dan Dodo gitu Nggak mungkin kan Maksa ya kak? Maksa Jadi ngapain sih kita Menyibukan diri Untuk hal-hal yang Allah udah Udah atur kan 50 ribu tahun sebelum Alam semesta Udah ditulis Yes Nggak mungkin ketuker Nggak mungkin keganti Yang justru belum Menjadi Kepastian adalah Akhirat kita Iya Dan fokusnya Sebenernya harus disitu Kita suka miss ya Dan islam itu kan sebenernya luas banget ya Aku pun juga lagi belajar Dan banyak nanya sama kamu Dini ini apa sih Gitu balik deh kayaknya Nggak 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 Kan ada fikih Terus ada Apa lagi? Ngaji Ikro Ada Tentang sholat juga Wudhu juga Makan juga Bla 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 Adab juga Segala macem Akhidah juga Iya Poinnya adalah apa? Poinnya kalo aku sih Lebih memang Kita harus selalu belajar sih Cari guru ya Cari guru Kalo aku ya Kenapa kalo di kajian kita Ustadznya itu Itu terus Karena memang Ustadz itu tahu Apa yang kita butuhkan Dan apa yang disampaikan sama Ustadz itu Juga belum tentu kita jalanin kan Iya Jadi ya Mendingan kita Fokus sama satu Ustadz yang memang Bisa Ibaratnya ngasih ilmu terus ke kita Gini Aku sih lebih ke arah situ Semoga Semua yang Kamu jalanin Terutama untuk musyawara ya Undang-undang aku teruskan Iya dong Kamu kan salah Top list Maaf ya Soalnya Suaminya suami ibu itu Masuk ke dalam Pengurusan Jadi harus Terima kasih